Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di Gunaruto Channel Hari ini saya akan membahas sedikit Cara membuat Merakit juran ya Mulai dari bikin eva Ngerangkai Menyambungnya Dan sampai pasang ringgitnya sampai selesai Kita libur pancing dulu Karena akhir-akhir ini jarang strike Oke bosku, bagaimana ceritanya Saya merangkai alat pancing ultralek Kurang lebih 26 lips Memakai blend sutet Bagaimana cara makinnya Yuk simak videonya sampai selesai Oke, jangan lupa like, komen, subscribe Untuk channel ini sempat-sempat berkembang Dan terima kasih yang sudah subscribe Semoga hari-hari yang berkah, banyak rezeki Dan sehat selalu, oke lanjut ke video Oke bosku, sudah ketemu lagi Di Gunaruto Channel Hari ini saya bikin Gagang juran Ini Paknya seadanya Yang beli railset sama ring Tidak usah tidak beli Karena memakai Spon sendal Bekas ya Ini sendal baru Baru tapi Dibuang Untuk pemiliknya Banyak sekali kemarin Daripada dibuang saya manfaatkan Ini saya Bukutnya pakai Bur ya Bur tangan ya Sama Amplas Dan setelah dibubut Jadinya seperti ini Ini memakai Ini memakai Pipa Pipa aluminium ya Di dalamnya saya taruh karbon Supaya tidak mentur ya Oke Taruh karbon Buat manual pakai tangan Amplas ya Karena sendalnya sambungan Jadi ada serapnya Seperti ini Tidak apa-apa Tidak terlalu terlihat Bagusnya Kalau yang tidak ada sambungan Oke Untuk merangkainya Ini untuk gagang juran ultralek ya Rencananya Gagang juran ultralek Merangkainya Ini di bagian tengah Oke Bagi yang tengah Lalu reset BC Taruh disini Reset BC Dia pakai trim nih Trimnya Dan ini Bat atasnya Apa Busa eva Atasnya Busa sandal Busa bisa eva Oke Begini Jadi bentuknya Teman-teman Bentuknya jadi seperti ini Dan untuk bagian Batnya Ini ringnya Karena kecilan Ini saya besarkan Pakai amplas Supaya masuk Di gagangnya sini Ini Dan ini Bagian batnya Oke Terjadinya seperti ini Bosku Oke Lumayan Untuk custom Gagang juran ul BC ul Juran BC ul Lumayan Lumayan bagus Ini untuk resetnya Nomor 18 Supaya enak Lebih besar Kalau Saya Pegangnya Lebih enak Custom sendiri Asalnya Beli Tapi Oke Bosku Lumayan Ditinggal Lim sama Di resin Rub Di rub Mungkin lebih bagus Ya Lalu Lengnya sudah saya cat Nih Leng Sukat ya Untuk sambungannya Karena saya Tidak punya Ini Apa Carbon Tubi Yang Tebal Dipakai Sambung Muncuran Yang biasa Ya Kalau BC ya Saya cat Ini Untuk ujungnya 4 mili Diameternya 18 Kita Angka ini Jadi Tiga Ya Jadi Tiga Sambungan Sambungan Di bagian Bat Disini Dan Sambungan Di tengah 2,6 Dits Oke Bosku Sambungannya Ini Bagi 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 Oke Bos Bentuknya Akan jadi Seperti ini Oke Bagi Ujung Gini Gini Panjangnya Kurang lebih Ini Keramik 50 cm Jadi Semat 100 105 Sekitaran 180 175 180 Sekitarnya Oke Bosku Tinggal pasang Ring cap Pasal reset Kita Lim nanti Oke Bosku Kita Ukur dulu Ya Ini Panjang Batnya Berapa Ini Panjang Batnya 46 cm 46 cm Ambil 35 cm Ya 30 cm 30 cm Berarti Ring cap Pertama Disini Dia Untuk Ring cap Pertama Disini Sampungan Tantalnya Jaraknya 30 cm Yang kedua Jaraknya Kita Taruh 20 cm Ya Kira-kira Start 20 cm Berarti Disini Guys Oke Ring cap Nya Kedua Disini Dekat Sambungan Ring cap Pertama Sampungan Sampungan Dulu Jaraknya Kita Ambil Berapa Nanti 20 cm Kita Taruh Lagi Diatas 16 cm Disini Oke Langsung Kita Pasang Tikas Kaki Satu Ya Ini Yang Kaki Dua Cuman Dua Yang Pertama Kedua Ketiga Kaki Satu Yang Kaki Satu Semua Sudah Terpasang Semua Ini Pangkal Ring Gait Pertama Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Dan Top Gait Ini Saya Taruh Sepuluh Ya Sepuluh Ringgat Siar Kuat Ya Ini Jadi Sisa Sisa Bekas Semua Ini Ringgat Bukan Fuji Nanti Saya Akan Sedikit Resin Aja Supaya Dia Kuat Kurang Untuk Melindungi Dari Air Asin Ditambah Resin Aja Buat Karena Ini Bekas Oke Bosku Langsung Kita Ikat Saja Oke Bang Bro Ini Saya Pakai Ano Ya Pakai Benang Hitam SISC Biar Agak Kuat Lebih Tebal Bosku Oke Tidak Besar Ya Saya Manual Ini Blank Tadi Saya Pilok Aja Pakai Pilok Samurai Bagus Cara Ngikat Begini Biasa Aja Langsung Kita Putar Putar Rapat Kan Sudah Rapat Sampai Disolasi Solasinya Satu Boleh Dilepas Oke Sebelum Ini Sampai Ambil Tali Sedikit Cari Yang Warna Yang Agak Cering Supaya Gampang Oke Apa Buat Sifil Begini Taruh Disini Guys Oke Lalu Ikat Lanjutkan Pengikatan Rapatkan Lagi Betul Betul Rapat Ap Kalau Sudah Kotong Bagian Hitam lalu masukkan di kolong warna lalu tarik di bagian sini oke tinggal potong oke bosku jika masih kurang rapi bisa pakai kurang api oke nanti tinggal hias ini saya menggunakan warna gul warna gul sisce juga oke bosku lakukan semua cara dengan ringketnya semua ya oke lanjut langsung kita langsungkan aja nanti sampai sambung ke selesai pemasangan oke lanjut ini pemasangan ringket hampir selesai guys ini kedua ini tinggal kasih yang warna emas disini sampai ujung selesai tinggal kasih warna emas terus langsung di resin saja tangan apa bikinannya lupa saya videokan tadi ini saya untuk pakai lem instan ini kan karena untuk kelas ringan aja pakai lem G nanti tinggal kasih perna-perna disini seperti ini sama yang warna emas langsung lem untuk resetnya BC ya ini untuk ultra untuk BC ini ini nanti tinggal dilem disini nanti lemnya saya pakai lem C oke masuk ke tahap pengaliman terus tinggal di resin jaring kaitnya oke bro diselesai pengaliman udah resin misalnya tunggu kering oke ketika pertama jadi sambung aja seperti saya kurang begitu rapi lebih lebih kuat sampai di ujung dan oke bosku inilah penampakannya ketika selesai di resin ya bagian batnya resinnya cukup rapi bagian batnya gagangnya udah jadi dan ini untuk bagian section keduanya hiasannya ini hiasan keduanya dan selanjutnya adalah lumayan rapi keduanya untuk ringket pertama resinnya lumayan bagus untuk ringket kedua bagian top section resinnya resinnya resimnya sambungannya pakai besi itu bosku oke lumayan lah toko L pakai kaki satu ringketnya maka ukuran empat semua bagian ujung top section top guide ini yang ring biasa semua karena untuk minimalisir remodel oke basku jadi tiga bagian supaya mudah untuk membahasnya ketika kita mau pergi memancing selamat selamat Terima kasih.